Intro Bekas pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Rabu 1 Maret 2023. Kehadiran Rafael untuk memenuhi undangan KPK terkait klarifikasi harta kekayaannya. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri pada Rabu pagi menyebut Rafael diklarifikasi seputar isi LHKPN yang dilaporkannya. Kalau untuk penindakan itu istilahnya pemanggilan. Kalau untuk klarifikasi semacam ini seperti halnya di pengumpulan bahan keterangan itu mengundang. Tadi pagi yang bersangkutan 10 jam 8 sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK dan hari ini tadi masih proses dilakukan klarifikasi oleh tim Direkturat LHKPN KPK. Jadi ini upaya pencegahan tindak pidana korupsi sehingga yang melakukan klarifikasi adalah dari Direkturat LHKPN di bawah kedeputian pencegahan dan monitoring. Sebelumnya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut sebagai bahan pemeriksaan KPK sudah mengecek ke Minahasa Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Ada pun mobil jeep Rubicon yang diduga dimiliki Rafael menggunakan nama orang lain yang beralamat di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Namun orang tersebut sudah pindah alamat. Rafael juga diketahui memiliki saham di enam perusahaan yang dilaporkan dalam bentuk kepemilikan surat berharga dengan nominal 1,55 miliar rupiah. Senada dengan KPK, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengungkapkan adanya indikasi pencucian uang berupa transaksi signifikan yang tidak sesuai dengan profil Rafael. Dalam temuan PPATK, Rafael menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai perantara. PPATK telah melaporkan temuan tersebut kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Idjen Kemenkeo. Untuk menggali asal-usul harta Rafael, KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebab KPK tidak bisa memeriksa harta kekayaan Rafael yang dimiliki sebelum ia menjadi wajib lapor LHKPN. Hanya Idjen Kemenkeo yang bisa memeriksanya dengan meminta surat kuasa atau bukti lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemeriksaan Rafael terus berjalan di Inspektorat Kementeriannya. Pihaknya juga siap berkoordinasi dan menerima masukan lintas lembaga seperti KPK maupun PPATK. Nama Rafael Aluntri Sambodo mencuat ke publik setelah penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario dan Disatrio terhadap Kristalino David Ozora. Kebiasaan dan dipamer barang mewah akhirnya ikut menyorot harta sang ayah. Harta yang dimiliki Rafael menjadi sorotan karena berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang disampaikan pada 31 Desember 2021, dirinya memiliki harta kekayaan hingga 56,1 miliar rupiah. Kekayaan sebesar ini dinilai janggal dimiliki seorang ASN seperti Rafael. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!